Intro PSIS Semarang kena imbas Liga 1 yang ditunda Pelatih PSIS Semarang, Dragan Jukanovic pada hari Selasa tanggal 10 Agustus kemarin Resmi mengundurkan diri dari kursi kepelatihan PSIS Semarang Namun dengan sangat cepat, satu hari setelahnya dia langsung mengumumkan klub barunya Kini dia resmi bergabung dengan klub AE Karais Kakis Tim ini merupakan tim yang berlaga di kasta kedua sepak bola Yunani Kepastian tersebut diungkapkan langsung oleh Dragan melalui Instagram pribadinya pada Rabu kemarin AE Karais Kakis adalah destinasi baru saya, tulis Dragan Semoga menjadi pengalaman yang baik untuk sesuatu yang besar selanjutnya Sambungnya Pindahnya pelatih PSIS Semarang ke klub Yunani ini terbilang sangat cepat Namun begitu, dia mempunyai alasan kuat dan masuk akal Alasan kepergian pelatih PSIS Semarang ini tak lain karena kompetisi sepak bola tanah air tak kunjung dimulai Hal ini disampaikan oleh CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi Mulai hari ini, Coach Dragan sudah tidak bersama PSIS, kata Yoyo dari laman resmi klub Beliau memilih mengundurkan diri karena ketidakjelasan kompetisi di sini yang berlarut-larut tambahnya Gian Zola menuju Persela Lamongan Gelandang Persibandu, Gian Zola, dikabarkan akan segera bergabung dengan Persela Lamongan Untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2021 Kepergian Gian Zola ke Persela nantinya akan berstatus sebagai pemain pinjaman Dikutip dari Indosport.com, Teddy Cahyono yang merupakan Direktur PT Persib Bandung Bermartabat Membenarkan bahwa manajemen Persib kini sudah mendapatkan surat permohonan resmi dari Persela Yang ingin meminjam kakak kandung bekam putra tersebut Ya, kami menerima surat permohonan peminjaman dari Persela, kata Teddy Namun begitu, surat peminjaman dari Persela itu masih akan dibahas di internal tim Dan manajemen Persib belum bisa berkomentar panjang lebar Sedangkan pelatih Persib, Robert Albert, mengaku tak keberatan jika ada pemainnya yang meminta untuk dipinjamkan ke klub lain Selain untuk mendapat banyak menit bermain, juga untuk meningkatkan mental dan kemampuannya Apalagi Zola, dikhawatirkan tidak mendapat menit yang cukup di Persib Bandung setelah cedera panjangnya Jelas, itu akan sangat berdampak buruk bagi perkembangan performa pemain itu sendiri Kejutan gilang untuk ulang tahun Arema Tanggal 11 Agustus 2021, Arema FC merayakan hari ulang tahunnya yang ke-34 Hari itu, tentu disambut bahagia oleh semua Aremania di seluruh dunia Meski digelar dengan sederhana karena masih terhalang PPKM Namun Presiden baru Arema, Gilang Widya Pramana, selalu memiliki cara yang dahsyat Tepat di hari itu, dia resmi memperkenalkan bus baru Arema Bus berkapasitas 40 kursi duduk dari Juragan 99 Corps itu Memiliki sejumlah fasilitas menarik seperti Smart TV 20 dan 40 in Toilet, kulkas, dispenser, AC, lampu juga USB port di tiap kursi Dan PlayStation 5 dengan game-game terkini Bus baru Arema FC ini dirancang semaksimal mungkin untuk kenyamanan pemain saat laga tanda Bus ini memang sengaja kami siapkan untuk perjalanan jauh Makanya kami berikan fasilitas terbaik agar pemain nyaman selama di perjalanan Jadi sampai di tempat tujuan, pemain bisa tampil all out dalam pertandingan Jelas Gilang Selain memperkenalkan bus baru Juragan 99 itu juga meresmikan mis pemain Anyar Arema di perumahan Gria Santa Eksklusif Di jalan Soekarno-Hatta, Kota Malan Mes baru yang sangat menarik itu Terdiri dari 4 lantai dengan total 30 kamar pemain dan pelatih Ruang pertemuan dan tempat kebugaran atau gym Mes pemain ini kami buat senyaman mungkin Kalau tim merasa nyaman, harapannya pemain bisa tampil maksimal di lapangan Kata Presiden Klub Arema, Gilang Pramana Adi Setiawan tentang pelatihnya Pemain belakang persebaya Surabaya Adi Setiawan Masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia Yang turut memperkuat timnas dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2022 Yang berlangsung di Uni Emirat Arab Juni lalu Meski baru dilatih Adi bisa merasakan perbedaan saat dilatih oleh pelatih timnas Indonesia Dan Adi Santoso Menurut Adi, Sintayong yang merupakan pelatih Indonesia Tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh para pemain timnas Indonesia lainnya Yakni pelatih yang menerapkan kedisiplinan dan kerja keras Sedangkan Adi Santoso merupakan pelatih yang enjoy Coach Aji enak orangnya Baik di lapangan maupun di luar lapangan dan enjoy Bukan enjoy yang jadi pemain semaunya ya Tapi dia memberi pemain kebebasan untuk berekspresi Untuk jadi diri sendiri dan bermain seperti kualitas kita sendiri Makanya banyak pemain muda yang bagus-bagus disini Ucap Adi Kalau Coach Sintayong Kan bukan pelatih asli Indonesia ya Jadi masih belum begitu paham Karakter pemain Indonesia seperti apa Tambahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!